Intro Halo Sobat UKAS, balik lagi nih sama Eja di program UKAS Nah di edisi kali ini, Eja kedatangan salah satu tokoh yaitu Ustadz Ibrahim Shaniago selaku wakil sekretaris jeneral MPN Pemuda Pancasila Assalamualaikum ya Ustadz, nah disini Eja sebelumnya mau bilang terima kasih buat Ustadz udah mau datang ke studio kita Alhamdulillah Betul, udah mau bincang-bincang juga sama kita ya Ustadz ya Betul Oke disini yang Eja tau ya Ustadz, gelar Ustadz ini kan memang diberikan kepada orang yang memang memiliki keilmu agama yang tinggi ya Ustadz Seperti itu, ilmu agama Islam yang tinggi Nah yang kita tau juga informasi disini kalau Ustadz Ibrahim menjabat sebagai wakil sekretaris jeneral MPN Ormas PP Bidang keagamaan Bidang keagamaan dan kehorahanian Betul Nah kan yang dikenal identik PP ini kan memang terkenalnya dari premanisme ya untuk Ustadz yang kita tau Kenapa sih Ustadz mau ikut dalam Ormas tersebut? Mungkin boleh diceritain sama Sobat UKS disini Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Jadi Alhamdulillah sebutan seorang Ustadz ini adalah seorang guru agama Yang mengajar agama ini biasanya dipanggil Ustadz Ataupun kalau istilah di Timur Tengah pakai panggilan dengan Syekh Betul Ataupun sebagian mengambil nama dengan istilah muallim Nah organisasi pemuda Pancasila ini adalah sebuah Ormas yang besar Yang Masya Allah yang jumlah kadernya juga sangat banyak Dan Insya Allah kita targetkan di 2024 ini Pemuda Pancasila memiliki target Insya Allah sampai 10 juta kader Wow itu di target 2024? 2024 Kalau untuk sampai saat ini Ustadz? Saat ini Alhamdulillah organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila untuk tingkat nasional beliau adalah Ormas terbesar di Indonesia Oke Kalau kita bicara daripada Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah Masya Allah jumlahnya dan umurnya jauh lebih besar Namun organisasi nasional kepemudaan pemuda Pancasila yang berbasis masa ini kita Alhamdulillah dapat urutan termasuk terbesar di Indonesia Nah kembali kepada pertanyaan Mbak siapa tadi? Eja Ustadz Mbak Eja Masya Allah Ini kenapa saya sebagai seorang Ustadz yang Alhamdulillah juga pernah belajar di Hadro Mauterim Ikut terlibat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Saya melihat bahwasannya setiap kita Wilkhusus kepada pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia pasti menginginkan perubahan Betul Baik perubahan akhlak, perubahan adab, etika, sopan santun, seluruh manusia menginginkan perubahan Perubahan dari tidak baik menjadi baik Perubahan kondisi ekonomi yang lemah menjadi kuat Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini Setiap hari pemerintah berusaha untuk membuat dan menciptakan perubahan-perubahan Yang hasilnya bisa mensejahterakan masyarakat kita Nah sebagai seorang Ustadz Saya melihat Pancasila adalah harga mati Bagi masyarakat Indonesia Dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang ma'esa Dan kita sebagai masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang meyakini Tentang keesaan Allah Tentang keagungan Tuhan Yakin kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang diciptakan memiliki maksud Nah di kalangan masyarakat umum Cenderung pemuda Pancasila ini dianggap sebagai ormas remanisme Betul Atau bahasanya sebetulnya kalau bahasa yang baik Free man Free man ini apa? Orang yang bebas Orang yang bebas namun dalam tanda kutip Bebas untuk menentukan pilihan Namun dalam aturan-aturan yang dibatasi Dengan norma-norma yang ada Apakah pemuda Pancasila ini kumpulan daripada Free man ataupun reman-reman yang ada Pemuda Pancasila ini ketua umum kami Bapak KPH Haji Yabto Sulistio Surya Sumarno Beliau sering sampaikan Dengan lantang Dan dengan masya Allah Kemampuan beliau dalam menyampaikan Tentang ideologi Pancasila ini Beliau sering sampaikan Di pemuda Pancasila ini memang Dari manusia-manusia yang terbaik Manusia-manusia yang dalam proses untuk mencari kebaikan Proses untuk mencari jati diri Sehingga diadakan diklat Pendiklatan kaderisasi Dan juga Pembinaan keagaman yang religius Sehingga ketika mereka menyematkan dengan nama kader pemuda Pancasila Dan kita ketahui pertama Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa Maka nilai-nilai religius ini Wajib ada di seluruh kader anggota-anggota pemuda Pancasila Nah Masyarakat melihatnya sebagai kelompok Ataupun pergerakan Ataupun kumpulan orang-orang yang melakukan hal-hal Nah ini tugas kita di pemuda Pancasila Terutama bidang keberhanian Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan Yang nilai-nilai tersebut Menjadi fondasi Kuatnya penjagaan ideologi Pancasila Berarti di bidang kerohanian ini bukan cuma ada Berarti banyak agama-agama di dalamnya ya Betul ya Jadi bukan hanya Islam pun Disitu ada mungkin agama yang lain Dan itu pun menyatu gitu ya Jadinya Ya Alhamdulillah keanggotaan Bidang kerohanian Di seluruh agama yang ada Yang diakui di Indonesia Alhamdulillah kita memiliki keanggotaannya Juga ada kegiatannya Ada teman-teman dari Kristiani Ada teman-teman dari Buddha Hindu Sehingga apa Agama-agama yang diakui di Indonesia Ini betul-betul kita saling menjaga toleransi Untuk mengamalkan agama masing-masing Hadirnya pemuda Pancasila Ini tujuannya untuk Menjaga ideologi Pancasila Sebagai alat pemersatu Anak-anak bangsa Jadi melakukan Ada perubahan setidaknya Untuk misi dari Ustadz sendiri pun Ingin ada perubahan yang lebih baik Seperti itu ya Ustadz ya Dari yang konotasinya PP itu Yang preman tadi ya Premanisme tadi ya Ustadz Nah kalau terkait yang Kalau Eja tahu kemarin kan ada konflik yang Unras yang di Jakarta kemarin ya Ustadz Yang ditangkap pemuda Mengani apa itu polisi Ustadz Ditanggapan dari Ustadz sendiri itu seperti apa Ustadz Ya dalam menyampaikan aspirasi Pemuda Pancasila ini juga kita memiliki aturan Jadi salah satu kekecewaan kita Ketika ada salah satu oknum Anggota DPR yang menyampaikan Ingin membubarkan daripada Organisasi pemuda Pancasila Atau tidak memperpanjang izinnya Nah sebagai anak bangsa Dan juga sebagai masyarakat Kita mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi Aspirasi kita apa? Kita ingin menjelaskan Apabila terjadi kesalahan dalam sebuah Ataupun sikap oknum Ini ada keributan pemuda Pancasila Ada ribut antar ormas Ataupun ada pembacokan Ini bukan artinya Semena-mena langsung dibubarkan ormasnya Jadi jangan gara-gara oknum satu orang Kemudian ormasnya dibubarkan Kalau seperti ini negara tidak akan berkembang Ini kalau sampai ada pejabatnya yang melakukan Tindak hal-hal korupsi Ataupun penyelewengan Kan gak mungkin parlemennya dibubarkan Nah dalam penyampian aspirasi ini Karena kader-kader pemuda Pancasila ini Dari berbagai macam background yang ada Nah ketika terjadi kesalahan Kita sebagai masyarakat yang taat hukum Kita mempersilahkan untuk diproses secara hukum Dan kita menyampaikan permohonan maaf kita Kepada aparat, kepada teman-teman yang lain Karena kita ini adalah mitra Baik dengan TNI, dengan Polri Dan pemuda Pancasila ini juga banyak Daripada anak-anak yang masya Allah orang tuanya Adalah orang-orang yang berkarir Baik di TNI, di Polri, dan seluruh instansi yang lain Oh gitu, jadi memang gak dari anggotanya pun Memang keluarganya ada di basic itu ya? Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke Dan dari lahir daripada anak-anak yang juga orang tuanya Adalah aparat-aparat yang telah memberikan jasa baktinya kepada negara ini Contohnya ketua umum kita juga masya Allah orang tua beliau Adalah seorang jeneral Yang juga memberikan baktinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia Bahkan pendiri pemuda Pancasila Ini masya Allah pendiri jeneral Ahmad Nasution Jeneral Ahmad Yani dan yang lainnya Nah tadi kalau berarti untuk masuk ke anggota PP pun ini Siapapun bisa masuk Ustadz Siapapun bisa masuk Dan kita harapkan insya Allah seluruh masyarakat Indonesia Bergabung Ini akan bergabung dengan anggota pemuda Pancasila Dia memiliki ideologi Pancasila Keinginan kuat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Keinginan bersama untuk sama-sama memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia Ini semuanya kita rangkul Sehingga terutama bidang kemahian yang kami geluti di pemuda Pancasila Ini harapannya apa? Dengan nilai-nilai loyalitas keagaman yang ditanamkan kepada anggota pemuda Pancasila Ini membuat apa? Loyalitasnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia semakin hari semakin kuat Karena kasih contoh kepada Mbak Seseorang yang tekun dalam ribadah Tekun menjaga sholatnya Istiqomah menjaga wuduknya Ini insya Allah menjadi kekuatan dasar dia Pegangan dia untuk bisa membuktikan loyalitasnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia Korelasinya apa? Kalau dia istiqomah bisa menjaga sholat lima waktunya Insya Allah dia juga bisa menjaga amanah yang Allah berikan Sehingga kader-kader pemuda Pancasila Masya Allah kita punya kader ada yang menjadi ketua MPR Kita punya puluhan kader yang sudah menjadi anggota DPR yang saat ini sedang berjuang di parlemen Yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur Ini bisa terlahir Walaupun dengan proses tadi yang awalnya dianggap freman Yang dianggapnya gangster Yang dianggapnya kumpulan anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan Yang tidak disukai masyarakat Tapi dengan waktu dibuktikan Alhamdulillah kader-kader pemuda Pancasila banyak memberikan kontribusinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia Iya seperti itu Ustadz Tapi kan untuk tadi Ustadz bilang kan harapannya memang untuk kita semua bisa juga bergabung ke ormas PP tadi ya Ustadz Betul insya Allah Nah sedangkan di pikiran kita-kita ini Itu masih berpikir kalau memang PP ini kan masih Ya yang seperti tadi Ustadz bilang masih dibilang premanisme itu Nah caranya gimana sih untuk merubah pikiran yang kayak gitu tuh Ustadz Ya caranya salah satunya nanti Termasuk mbak insya Allah kita ajak untuk mendaftar di pemuda Pancasila Boleh Ustadz Jadi kalau untuk kaum wanita ini bisa masuk di Selikandi Atau di kalangan mahasiswa bisa masuk di Satma Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Atau teman-teman yang sering di komunitas Komunitas yang lain kita juga ada kegiatan di 234SJ Siliwangi Club Nah ini kegiatan-kegiatan baik di badan yang otonom ataupun yang tidak otonom Di badan-badan ataupun bidang pemuda Pancasila Ini kita harapkan apa Masyarakat ini tidak hanya melihat dari luarnya saja Jadi kalau istilah makanan ini kalau dilihat dari luarnya ini Belum bisa merasakan lezat atau tidaknya Betul Betul Tapi kalau sudah dibuka Dilihat Dirasakan ni'matnya Ini luar biasa Nah bagi kami para Ustadz ataupun para da'i ya Kembali lagi kita melihat Di sini ada Wadah kita untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman Saya sebagai seorang muslim Saya melihat Dengan masuknya saya di organisasi pemuda Pancasila Ini sebagai wadah kita untuk menyampaikan nilai-nilai akhlak Nilai-nilai dakwah Nilai-nilai amal ma'ruf nahi munkar Yang kedua Masuknya kita di organisasi pemuda Pancasila ini untuk meningkatkan silaturahmi Atau bahasa organisasinya konsolidasinya jalan Seperti itu mbak Itu dari tahun berapa Ustadz mengikuti menjadi pengurus PP ini? Saat ini saya menjabat sebagai wakil sekretaris jeneral bidang keagaman dan kerohanian Di Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila periode 2019 sampai 2024 nanti insya Allah Sebelumnya sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi Di Jawa Barat Di juga di Pemuda Pancasila Di MPC Kabupaten Bogor Nah dan sebelumnya juga kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman Pemuda Pancasila Jadi kegiatan bersama teman-teman PP ini Bukan setahun dua tahun belakangan ini Karena kita melihat potensi-potensi anggota-anggota Pemuda Pancasila ini Dari yang tingkat grassroot paling bawah ataupun di atas ini semua ada Jadi ketua umum sering menyampaikan istilahnya Di Pemuda Pancasila ini kami tidak kemana-mana tapi kita ada di mana-mana Betul Yang tadi Ustadz bilang tadi sama safari tadi ya Ustadz Bahasanya seperti itu Cuma artinya kalau lebih dihaluskan ya Jadi kadar Pemuda Pancasila ada di mana-mana Jadi di semua partai Kemudian di semua daripada organisasi kepemudaan juga Mereka juga memiliki pengalaman masing-masing yang juga Alhamdulillah berkabung di Pemuda Pancasila Jadi Ustadz waktu pas di PP di Jawa Barat ini sekarang kan Ustadz stay di Tanjung Pinang seperti itu Ustadz Sebetulnya bukan stay di Tanjung Pinang tapi ketua MPW nampaknya nanti suruh sering-sering ke Tanjung Pinang Oh sebetulnya Jadi masih lama di Tanjung Pinang? Insya Allah masih satu dua hari lagi Oh oke Nah setelah ini kegiatan yang selain jadi pengurus pemuda Pancasila yang dilakukan sama Ustadz? Saat ini kita Insya Allah juga mengasuh sebuah pondok pesantren Baik di beberapa tempat yang lain dan kita sekarang sedang fokus pembangunan pesantren di Serang, Banten Itu di daerah Ciomas Pondok pesantren yang namanya Insya Allah Asirwajil Munir Yang kita harapkan dengan adanya pesantren ini juga Anggota-anggota kita dari pemuda Pancasila Yang dia memiliki anak-anak Sebagaimana kita orang tua kepengen anak kita ini kalau bisa lebih baik daripada kita Dan ternyata setelah kita tanya kepada anggota-anggota kita Mereka punya keinginan Ustadz saya punya anak Baru tamat SD ataupun tamat SMP Dia mau menghafal Al-Quranul Karim Dia mau memahami Al-Quran dengan baik dan benar Nah ini Insya Allah kita jadikan wadah Tidak hanya mengkhususkan untuk anak-anak anggota pemuda Pancasila Tapi siapapun anggota Pancasila yang memiliki daripada anak-anak yang ingin dipesantrenkan Ini tempat kita terbuka untuk mereka belajar dan menuntut ilmu Itu berarti lagi di proses ya Ustadz? Atau sudah ada itunya? Sedang di proses Insya Allah Lagi di proses di pembukaannya nanti di tahun berapa Ustadz? Ya mudah-mudahan dalam satu tahun ini kita Insya Allah sudah bisa melaksanakan Oh Masya Allah Oke Ustadz ini Ustadz Ibrahim juga kan selaku anggota dari wakil sekretaris yang MPN tadi ya Ustadz ya? Betul Dari pemuda Pancasila juga Nah tadi Ustadz udah ambil kesimpulannya dari Ustadz yang bicarakan Kalau memang PP ini seharusnya tidak harus seperti itu ya Ustadz di pikiran kita semua yang saat ini memang menjadi premanisme tadi Jadi semoga ada perubahan yang lebih baik ke depannya lagi seperti itu ya Ustadz ya? Dan kalau bisa pun kita juga bisa bergabung ya Ustadz ke depannya Insya Allah bukan hanya bisa Kita akan mengharapkan teman-teman dari pihak media ataupun teman-teman wartawan ataupun teman-teman yang giatnya di dalam media sosial ataupun yang lain-lain Ini kesempatan untuk berkabung dengan pemuda Pancasila Karena Alhamdulillah di setiap provinsi dari 34 provinsi yang ada kita memiliki anggota-anggota dan juga dari mulai tingkat MPC Majelis Pimpinan Cabang Majelis Pimpinan Wilayah ini butuh disenergikan Karena saat ini mohon maaf dalam tanda kutip ya kadang kalau kegiatan kegiatan-kegiatan bakti sosial kegiatan-kegiatan keagamaan, kerohanian, kegiatan-kegiatan silaturahmi ataupun dalam menurunkan anggota-anggota pemuda Pancasila di tempat-tempat terjadinya musibah dan bencana Ini kadang tidak diekspos Betul yang diekspos malah yang Yang diekspos hanya berkelahinya Ini demonya yang sampai mungkin berujung anarkis dari sebagian oknum Ini kita harapkan sinerginya dengan teman-teman media terlibat menjadi anggota pemuda Pancasila Ini sama-sama berjuang kita untuk menjaga ideologi Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia Ustadz, disini aja juga mau nanya Ustadz, perubahan apa sih yang Ustadz harapkan terhadap citra atau perilaku anggota pemuda Pancasila disini ya Ustadz? Ya, ketua umum kami sering menyampaikan dan ini Masya Allah ucapannya saya melihat punya makna yang cukup mendalam ya Jadi beliau mengharapkan anggota-anggota pemuda Pancasila Ini yang tadinya dari haram jadah menuju sajadah Haram jadah menuju sajadah Nah, kelihatan kan bahasanya bagaimana begitu ya Ya, betul Kita melihat yang tadi saya sampaikan setiap kita menginginkan perubahan Karena yakin saya, mbak, dan kita semua ingin menjadi yang lebih baik di mata Tuhan yang Maha Esa Betul Nah, begitu juga dengan teman-teman pemuda Pancasila Ada satu hadith Nabi SAW yang diberitakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dan juga diberitakan oleh sahabat sunan ya Yang bunyinya khia berkumpul Islam Orang-orang yang terbaik di dalam Islam Adalah mereka yang merupakan manusia-manusia yang terbaik ketika jahiliahnya Artinya para alim ulama menjelaskan Dan banyak manusia-manusia yang sudah coba Enak gak sih Kalau melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT Ujungnya dia gak mendapatkan kebahagiaan Betul Udah coba meminum minuman keras Wa'iyadzubillah melaksanakan hal-hal yang dilarang Baik dalam norma agama Ataupun di dalam negara yang kita cintai ini Namun mereka sampai kepada titik ingin mendekat kepada Allah SWT Dengan mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama Nah ini saya melihat Banyak anggota-anggota pemuda Pancasila yang tadinya dicap reman Tukang berkelahi, tukang mabuk Setelah kita buat pendekatan Kita rangkul hatinya Jadi bahasanya ini Kalau hatinya sudah kita pegang Bersiaplah dia untuk jadi milik kita selamanya Nah ketika seseorang ini hatinya sudah didekatkan kepada Tuhannya Disampaikan nilai-nilai akhlak Dan kita ketuk hatinya Ternyata mereka mampu Dan banyak di kalangan anggota pemuda Pancasila yang kembali Untuk mau mengamalkan keyakinannya Mau mengamalkan agamanya Sehingga dengan kuatnya kualitas keagaman yang ada di dalam diri anggota pemuda Pancasila tersebut Mereka diistilahkan kembali ke sejadah Di sejadah ini adalah tempat kita sujud Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia kuatkan ketaatannya kepada Allah Untungnya untuk organisasi apa? Dia akan mampu insya Allah menjaga amanah Di dalam berorganisasi di pemuda Pancasila Betul, jadi dari Dan itu udah semuanya sih? Udah hampir semuanya kah? Ya, kalau bicara semuanya ini butuh waktu Kita lihat Rasulullah di dalam Menterpiah para sahabat ya Ini sampai 23 tahun 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah Dan kita lihat karakter kehidupan para sahabat R.A. ini kan macam-macam Ada sahabat yang tegas dan berani Kayak Sayyidina Umar ibn Khattab Ada sahabat yang pemalu Kayak Sayyidina Uthman Tapi senang untuk menginfakan hartanya di jalan Allah Ada sahabat yang memang Masya Allah terlatih untuk berkorang Ada sahabat yang Masya Allah intelektualnya Sangat cerdas Seperti sahabat Ali bin Abi Talib Nah, kita melihat Anggota kader pemuda Pancasila Ini masing-masing mereka memiliki ahlian Masing-masing memiliki bakat Namun ketika keahlian dan bakat ini Tidak ditempatkan pada tempatnya Maka yang terjadi apa Wadu'u syai'in fi ghaybi mahalih Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya Saya melihat ketika kita mengunjungi Teman-teman pemuda Pancasila yang ada di lapangan Yang mereka yang ada di parkiran Yang ada di tempat Keamanan jaga malam yang lain-lain Kita duduk dan bicara dari hati ke hati Ternyata Masya Allah Mereka punya keinginan untuk menjadi lebih baik Maka kegiatan-kegiatan keagamaan Baik di Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Sampai kepada ranting ataupun anak ranting Ini tujuannya untuk membentuk Karakter masyarakat yang Pancasilais Betul Ustadz, aja mau tanya juga nih Ada nggak sih kayak suatu kontrak Yang ditunjukkan gitu Jadi dia nggak mau diajak seperti itu Ada nggak kayak gitu? Ya, ini sudah menjadi sunatullah Tidak hanya di organisasi Pemuda Pancasila Bahkan di masyarakat umum Nggak semuanya juga siap untuk diajak kepada kebaikan Sebagaimana dikatakan Bicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya Jadi dakwahnya kita bisa dengan disan Dengan ucapan atau dengan dakwah bilhal Jadi kita lihat Masya Allah ini belum Mampu untuk melaksanakan Kita ajak pelan-pelan Ya kontra ini, pro kontra ini selalu ada Kalau kata Imam Syafi'i Kalau kamu kepengen orang semuanya suka sama kamu Itu hal yang tidak ada ujungnya Begitu juga kita kepengen Semua masyarakat Indonesia senang dengan Anggota Pemuda Pancasila Ini juga satu hal yang mustahil Jadi terjun di organisasi Pemuda Pancasila Yang suka ada, yang tidak suka juga pasti tidak ada Begitu juga kita terjun dalam ormas-ormas yang lain Tergantung kembali kepada nawayitu kita Setelah kami Ataupun saya terjun di dalamnya Saya melihat Masya Allah Tingkat toleransi nasionalismenya Dan kemudahan-kemudahan teman-teman Dibebaskan untuk mengamalkan agama masing-masing Dan Pancasila Kita gunakan sebagai alat pemersatu Perekat anak bangsa Jadi gak hanya memang Tidak semuanya juga lah ya Bukan hanya di ormas itu Bahkan di umum pun tidak semuanya bisa Mungkin saya boleh Berbicara kepada Sobat UKS nih Terkait dengan PP ini Tidak ada Biar kita tidak berpikir seperti itu Mungkin boleh diajak biar bisa Kalau memang ini tuh Bagus gitu saya untuk diikuti Untuk ormas gitu Mungkin boleh saya sampaikan Jadi Alhamdulillah Saya bersyukur dan berterima kasih Atas waktu yang telah diluangkan Saya bersama ketua MPW Capri saat ini Ayah Anda kami Bang Haji Muhammad Banjir Ini kita doakan Mudah-mudahan Segala niat kita ini Diterima Allah SWT Amin Yang kedua sebagai kader Pemuda Pancasila Jadi ada anggota Ada kader Anggota ini siapa? Setiap orang yang sudah memiliki KTA Jadi kartu tanda anggota Ini dikeluarkan oleh MPC dan MPW Dengan syarat-syarat yang ada Sedangkan kader ini kita ada Di pemuda Pancasila Yang disebut dengan Diklat kaderisasi Ini ada pendidikan khusus Baik dilaksanakan dua hari Tiga hari Ini disesuaikan Karena saat ini dalam kondisi pandemik Kita saling menjaga Kesehatan Nah nanti insya Allah Kalau sudah kembali seperti normal biasa Dianakan dikelat kaderisasi Disini akan ditanamkan Apa itu wawasan kebangsaan Apa itu Pancasila Mirip kayak kita dulu Penatalan Pempat Kemudian apa maksud dididikannya Pemuda Pancasila Apa tujuannya Apa fungsinya Dan apa fungsi kita Di pemuda Pancasila Nah ini anak mengajak Kepada teman-teman Rekan-rekan Untuk bergabung Di dalam keanggotaan Pemuda Pancasila Dan insya Allah Kita berjuang bersama Untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia Mengenai masalah kekurangan Anak tegaskan Al-Kamalillah Kesempurnaan hanya milik Allah Betul Namun ketika nawai itu kita Masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila Dengan tujuan Untuk menjaga Nilai-nilai yang terkandung Di dalam Pancasila Terutama sila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa Insya Allah Setiap kegiatan kita Akan dinilai ibadah Oleh Allah SWT Ya anak menyengaja Kepada teman-teman Rekan juang Yang ada di Sulawah Indonesia Mari sama-sama Kita meningkatkan Jadi kualitas keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Ambil khusus teman-teman Ketua bidang kemahanihan Yang ada Baik di MPC Ataupun di MPW Untuk Sama-sama Meningkatkan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kegiatan Silatul Rahim Kegiatan di dalam Majlis-majlis ilmu Dan juga teman-teman Non-muslim yang lainnya Ini untuk meningkatkan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Di dalam agamanya Masing-masing Sehingga Keberadaan kita Di Pemuda Pancasila Sesuai dengan Hadith Nabi SAW Manusia yang terbaik Adalah manusia Yang paling banyak Memberikan kemanfaatan Untuk manusia yang lain Jalannya mendatangkan manfaat Bicaranya mendatangkan manfaat Organisasinya mendatangkan manfaat Setiap kegiatannya Satu kali dua puluh empat jam Mendatangkan manfaat Untuk manusia-manusia yang lain Anda mengajak kepada teman-teman Ataupun rekan-rekan juang yang lain Untuk kita jadikan organisasi Yang kita cinta ini Sebagai Wadah Ataupun alat kita Untuk menguatkan Ukuah Baik Ukuah Baik Ukuah Bahsyariah sebagai sesama manusia Ataupun Ukuah Watoniah Sebagai sesama putra bangsa Ataupun Ukuah Dalam keddin Di dalam agama Yang kita cintai Wallahu'ala Chaniago Saksikan terus Di program UKS kita selanjut Di edisi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax